oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sahabat masih bersama salvin channel kali ini meliput kegiatan yang luar biasa ada musibah yang terjadi pada angkutan truk batu bara yang melintas di kota jambi tempatnya ini di simpang kawat jalan profesor dokter muhammad yamin esham persis di depan masjid nurul ihsan ada pertigaan lampu merah simpang kawat ini menurut warga setempat yang enggan dipideokan dan enggan disebut namanya kejadian terjadi pada dini hari pukul 00.23 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh warga setempat kebetulan juga jemaah dari masjid nurisan ketika melaksanakan sholat subuh truk ini sudah terkrosok di depan masjid oke untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di sekitaran truk ini dijaga oleh aparat kepolisian dan dinas berhubungan kota jambi tentunya menjadi perhatian warga masyarakat kota jambi karena beberapa waktu lalu wali kota jambi dokter haji sarif basa telah mencanangkan bahwa jika ada truk batu bara yang melintas di kota jambi akan didenda dengan uang tunai 50 juta rupiah atau dikurung 6 bulan penjara wow luar biasa baru saja dinyatakan pernyataan ini ternyata pagi ini sudah terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut ini yang ketahuan saja ya yang kecelakaan barangkali yang sudah lolos mulus perjalanannya ini tidak terhitung lagi jumlahnya karena ini bergerak pada malam hari dini hari pukul 1 hingga pukul 3-4 pagi dini hari mungkin juga ada aparat yang lain demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh